Kodiak Jungle Penyerang janggung berpaspor Belanda, Wood Wakehorse resmi menjadi bagian dari Manchester United. Dirinya dipinjamkan dari klub induknya yaitu Burnley hingga akhir musim 2022-2023. Wakehorse sendiri diharapkan menjadi mesin gol untuk Manchester United. Setelah ditendangnya Cristiano Ronaldo dari Old Trafford, MU sendiri dalam keadaan membutuhkan penyerang baru untuk menjadi mesin gol baru mereka. Sejak kepergian mega bintang Cristiano Ronaldo, secara otomatis Setan Merah hanya memiliki satu striker yakni Anthony Martial. Tentunya sungguh tidak mungkin bila Eric Ten Hag hanya bisa bertumpu kepada satu striker. Terlebih lagi, Manchester United masih memiliki empat kompetisi yang harus diselesaikan. Maka dari itu didatangkanlah seorang Wood Wakehorse untuk memperdalam kekuatan lini depan The Red Devils. Pemain 30 tahun itu sangat percaya diri bahwa dirinya akan berjuang membantu Manchester United dengan menjadi tumpuan tim dan mencetak banyak gol. Wood Wakehorse sendiri mendapatkan kesempatan untuk debut dari Eric Ten Hag. Wakehorse melakui debutnya saat pasukan Setan Merah bertandang ke Selhurst Park melawan Crystal Palace setelah pada pertandingan derby Manchester, dirinya hanya duduk sebagai penonton. Bomber janggung itu mendapatkan kepercayaan sebagai starter oleh Eric Ten Hag. Upsennya Anthony Martial yang menjadi faktor Wakehorse dipasang sebagai ujung tombak utama dalam lawatannya ke Selhurst Park, London. Sayangnya, David Wakehorse bagi Setan Merah gagal membuahkan kemenangan manis. Manchester United yang tampil sangat dominan hanya mampu bermain imbang satu sama dengan The Eagles. Wood Wakehorse yang tampil sebagai starter dalam pertandingan ini juga tidak mampu berkontribusi langsung dalam gol dan angsis untuk Manchester United. Namun, dirinya dapat memberikan dampak positif bagi Setan Merah. Wakehorse muncul sebagai sosok pemain nomor 9 yang selama ini tak dimiliki MU. Gol Bruno Fernandes secara tidak langsung lahir karena andil bum ber 30 tahun itu. Kejeniusan nonton pemain Wolfsburg tersebut menjadi magnet bagi dua back tengah Crystal Palace. Dia berlari arah muka gawang untuk memberikan tronkosong bagi Bruno Fernandes yang berada di belakangnya. Walaupun gagal membantu Manchester United menang dan menyalip Manchester City di peringkat kedua, Wood Wakehorse tetap mendapatkan penilaian positif dari sang pelatih Eric Ten Hag. Bahkan Ten Hag sendiri menilai bahwa Wakehorse adalah jawaban atas kurangnya profil pemain nomor 9 di squad Setan Merah. Eric Ten Hag juga menilai striker jangkung itu tampil apik dan sering terlibat dalam kombinasi serangan yang dibangun oleh Manchester United. Dalam sebuah memancara yang dikutip dari lamaran resmi klub, Eric Ten Hag mengatakan, Saya pikir itu adalah pilihan terbaik karena dia memiliki profil nomor 9 dan saya pikir dia melakukannya dengan baik. Dia memiliki permainan link up yang bagus dan dia membuat lari yang bagus untuk gol pertama dengan lari ke tiang depan dengan menarik dua pemain lawan. Dia membantu Bruno bebas. Juga dalam menekan, Anda dapat melihat itu adalah debut yang bagus. Terima kasih telah menonton!